Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan bunda muslimah Kali ini kita akan sharing mengenai manfaat labu untuk bayi dalam masa MPAC Labu termasuk diantara tanaman sayuran yang diabadikan dalam Al-Quran Labu dalam Al-Quran disebut dalam surat As-Shufat ayat 146 Yang artinya, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu Sejarah mencatat labu termasuk sayuran yang menjadi kegemaran Rasulullah SAW Kisah kegemaran Rasulullah menyantap labu itu dituturkan Anas bin Malik Buah labu mempunyai berbagai jenis varian Namun diantaranya yang paling populer adalah warna kuning Buah labu kuning mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi Yaitu kalsium, zat besi, kalium, zinc, vitamin A, vitamin C, vitamin D, E, carbohydrate kompleks, air, protein, juga serat Bayi yang sudah di atas 6 bulan di mana AC sudah kurang mencukupi Maka membutuhkan nutrisi dari makanan MPAC Labu kuning bisa menjadi salah satu pilihan buah yang baik dan aman dikonsumsi oleh bayi 1. Meningkatkan daya tahan tubuh Labu kaya akan kandungan zat besi, asam folat, serta vitamin A, C, dan E yang merupakan antioksidan Semua nutrisi tersebut berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh bayi Antioksidan juga berperan penting dalam menangkal efek radikal bebas Mengonsumsi labu kuning dengan kadar yang cukup Bisa membuat sel-sel kekebalan tubuh bekerja lebih baik Untuk menangkal dan mencegah infeksi Serta mempercepat proses penyembuhan ketika bayi sakit atau terluka 2. Menjaga kesehatan mata Perlu diketahui bahwa warna kuning dan oranye pada buah labu Berasal dari kandungan beta-karotin yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh Vitamin ini sangat baik untuk mendukung kesehatan mata bayi Vitamin A, Lutein, dan Zeaxanthin pada labu kuning Berguna untuk melindungi mata dari pedagang penyakit Serta membantu retina menyerap dan memproses cahaya yang masuk ke mata 3. Membuat kulit cantik dan sehat Labu kuning kaya akan berbagai vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang diperlukan tubuh agar tetap sehat dan mudah Lebih dari itu, buah yang satu ini juga mampu menjadikan kulit selalu kenyal dan lembut Kandungan beta-karotin dalam labu menghasilkan antioksidan yang baik untuk menangkal radikal bebas Dan menjaga radiasi dari sinar UV Itu sebabnya mengonsumsi makanan yang kaya akan beta-karotin dapat membuat lebih awet mudah Tidak hanya vitamin A, vitamin C pada labu juga berperan dalam proses pembentukan kolagen Yang sangat dibutuhkan oleh kulit bayi agar senantiasa sehat dan kenyal 4. Melancarkan pencernaan bayi Labu kuning juga banyak mengandung serat dan karbohidrat kompleks Nutrisi ini baik untuk menjaga selaturan cerna bayi bergerak dengan lancar dan mencegahnya terkena sembelit 5. Membuat tidur lebih nyenyak Labu kuning mengandung triptopan yakni sejenis asam aminoesensial yang akan membantu si kecil memproduksi hormon serotonin Hormon ini berperan dalam mengelola suasana hati Hal ini sangat penting untuk tumbuh kembang sang buah hati di masa MPAC Walauwaalam, semoga bermanfaat untuk bunda semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!